Hai masih bersama Lantana 45 video kami yang ketiga itu rute dari Temanggung ke Amparawa kanan gini termasuk komponen yang lebat dan ini jalan ini sekarang agak sepi sekarang mungkin sudah semakin kedalam jadi kendaraan sedikit yang kita berpapasan dengan trek-trek membawa kayu ekstrim di buahnya kurang lebih sudah hampir 10 kilo kayaknya dari terangkat tadi ke sini jalan menuju ke Amparawa ini sekarang ada di Kaloran barusan kita lihat pos polisi Kaloran mungkin ada teman-teman yang berada di rumahnya di sekitar sini atau mungkin tahu kawasan sini ini bisa buat kenangan-kenangan yang ada di Peratuan ini saya mengobrol lokasi atau wilayah teman-teman ini masuk Kabupaten Temanggung Hai itu Gunung Rawa yang mau mengarah ke Amparawa depan Gunung Rawa masih di Pasar Kaloran kantor kas Kaloran itu terbaru Semarang ini teman-teman ini teman-teman ada di Bundiran ada bohong ringin ambil ke arah Semarang tentunya Semarang belok kanan kita ambil ke kanan cukup ya ini kayaknya tantangannya di sini teman-teman ini turunan ya cukup seru tajam turun nanti langsung belok ke kanan ini tadi masih di Kaloran ini selanjutnya tes pendaratan kita tajam karena ada orang hajatan harus gantian jalannya pelan-pelan tajam ini sekitar 40-60 derajat ini tajakan cukup mantap manjatannya tapi karena jalannya bagus dan tidak ada halangan kendaraan tak enak manjat pendaratan tajam tajakannya lagi berarti nanti kalau turunan seru ini головu langsung di desa Telokowi Bungu kalau tidak salah baca ini ada di Desa Telokowi kalau tidak salah baca tadi ini ada di Desa Telokowi desa trogo umum teman-teman habis dari kalau orang tadi putihannya tajam tapi jalannya cukup bagus lanjutkan perjalanan kita guys kita berlima di dalam pendaharan ini navigasi satu supaya tidak juga penumpangnya satu sama-sama ingin ikut mengeksplor suasana atau jalan di tempat sini Hai mulus sekali jalannya masih kita ambil yang lurus Hai dan ada tanda jalan lanjut ini berarti depan ada tanjakan lagi ini masuk jalan sumowono kemandangannya bagus sekali cuaca dingin jalan sumowono ini harus berhati-hati waspada karena jalannya sempit non maaf kalau video kami kurang bagus hasilnya karena kami hanya menggunakan di bawah kamera handphone lagi-lagi kami mengingatkan yang suka video ini atau yang sudah menonton video ini saya ucapkan terima kasih ini sudah mampir di lantara 05 ini kaki tangibar selipat jalannya memang beliuk-beliuk rikuannya nih habis diri langsung belok langsung aja kendaraan kendaraan misalkan yang prima ini tajuk sekali di jalannya banyaknya ya kami menggunakan dua gigi tadi ke depan agak kagak kagok gak usah injek gas terus gak sempat obat lagi nah ini jatuhnya luar biasa mantep bro ini sudah ada tanda rambu-rambu nanjak lagi ini ini memang bener apa yang dibilang om shawfi negeri di atas awan jalan di atas awan ternyata memang tanjakannya luar biasa harus waspada karena naik atau lewat jalan sini karena memang berliku-liku di kiri ada tebing cukup galap pemadaannya bagus sekali di atas sana juga banyak pemukiman di atas gunung rumah-rumah ada di atas gunung masih di jalan sumowono kita lihat jalannya mantep guys dingin jalannya liku-liku mendung ini nanti kalau hujan tambah sarur lagi ini wih jalan depannya nanjak kita siapkan oper gigi rendah dulu kita kedua takutnya ada tajam yang tajam sekali kita gajak-gajak dengan kendaraan yang depan karena memang dia tidak mau lari kencang ya minta maaf kalau ada penyebutan jalan nama gusun atau kurahan yang kurang tepat karena memang nanti sambil jalan kita membacanya ini masih nanjak terus jalannya mungkin ini juga video ini buat berguna buat teman-teman yang rumahnya ada di sini bisa nostalgia gak perlu pulang kampung cukup nonton video dari saya dari Lantana 05 bisa mengobati rasa rindu kampung halaman karena kondisi atau virus corona gak memungkinkan teman-teman pulang ke sini nah ini untuk mengobatinya saya berbagi video khususnya di daerah jalan jalan menuju ambarawan oh liku-liku jalannya nanjak berliku-liku kanan-kiri tebing harus harus ekstra hati-hati karena memang jalannya sempit ini kalau malam kayaknya saya harus lebih hati-hati karena tidak ada penerangan jalan apalagi bagi yang belum pernah lewat jalan sini saya sarankan lebih baik ambil jalan siang karena memang cukup riskan ini belok jalan-jalan harus oper ke kiri rendah lagi ini tempat ini mengingatkan saya ada di pekalongan itu dari kacin menuju paninggalan itu juga seperti ini kanan-kiri tebing jumpan hutannya saja yang berbeda kalau sini hutan petani artinya tanaman-tanaman jangka pendek tanaman kayuran dan buah-buahan kalau bisa nah itu kebun karet hutan karet pinus dan damar tapi jalannya lebih lebar kendaraan yang bisa jalur bis agak gede jalannya memang benar-benar penuh penuh tantangan harus waspada harus hati-hati saya tidak boleh melek iku-iku dan belok-belok berkelok-kelok ini ada di ini sudah masuk kabupaten semarang teman-teman ini perpatasan terpatasan atau terpanggung ini dia masih kebun karet semarang ini ada tulisan awas ada wisata kabut berarti nanti di atas ini kalau kita bisa menemukan ada kabut ini banyak rombongan hat-hiking baru turun komunitas baru turun dari objek wisata di atas dari belakang saya melaporkan ada juga rombongan kendaraan anak-anak muda kayaknya ini juga ingin mencari sensasi di atas memang jalurnya memang mantap teman-teman guys boleh kamu enggak ya oke semua